Belum sesederah selebritas diprediksi akan meramaikan pemilihan kepala daerah 2024. Beberapa diantaranya bahkan telah resmi didukung oleh partai politik. Tak berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 diprediksi akan diramaikan oleh tokoh selebritas. Terbaru, komika Marcel Widianto resmi diusung partai Gerindra untuk maju dalam pilkada kota Tangerang Selatan. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader partai Gerindra. Penyanyi Chris Dayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai bacalon wakil kota Batu ke DPC-PDIP kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan partai Gerindra untuk maju dalam pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di dep-detek. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam pilkada polewali Mandar mendampingi sekda polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal di Koganindutu. Maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali di cacara awak media, Sultan Andara ini terkesan enggak menanggapi. Adik Ifar Raffi Ahmad, Riki Ismail alias JJ Govinda terpampang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Balihot tersebut ramai diperbincangkan warga juga netizen di media sosial. Lantaran disebut akan maju dalam pemilihan kepala daerah pilkada Kabupaten Bandung Barat. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Popularitas mereka jelas tinggi sekali dan itu satu langkah atau satu kaki lebih maju dibandingkan elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukan jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Lipan Ainews melaporkan.